Selamat malam Sudah-sudah sekalian teman-teman dari media, terima kasih Saudara sudah sabar menunggu Hari ini baru saja saya mendapat kehormatan Saya akan menerima kunjungan dari Saudara Agus Hariburti Yudhoyono Ketua Umum Partai Demokrat Berserta pimpinan partai yang hadir sekjen Wakil Ketua Dewan Ketimbangan Dewan Bendara Umum, Dewan Kehormatan Saya juga didampingi Ketua Harian, Sekretaris Jenderal, Bendara Umum, Wakil Ketua Umum Partai Dan tokoh-tokoh partai Kalau diperhatikan Banyak generasi muda Ini semacam reuni Banyak Rekan-rekannya Mas Agus Ternyata kita kumpul kembali Jadi hari ini Suatu pertemuan yang sudah lama direncanakan Hanya karena COVID Dua tahun lebih kita tidak bisa komunikasi langsung secara fisik Kemudian sesudah itu Kita cari waktu Ya Alhamdulillah baru tarang waktunya tepat Kita merasa bahwa Kita sebagai pimpinan partai politik Dan tanggung jawab Untuk Menjalin komunikasi yang baik Dan karena itulah Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Demokrat Kepada Kawan-kawan di Partai Demokrat Biasa juga tadi sampaikan salam hormat saya kepada Bapak SBY Sebagai ketua majelis tinggi Partai Demokrat Kita pernah kerjasama Kita punya banyak persamaan ideologis Persamaan visi Kita sama-sama Sangat Komit Sangat Terpegang teguh kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 NKRI Pinika Tunggak Ika Karena itu Kita Sepakat untuk terus Melanjutkan komunikasi ini Dengan sebaik-baiknya Saya sampaikan Prinsip saya Sebagai Pimpinan Gerindra Prinsip Gerindra adalah Seribu kawan Terlalu sedikit Sehingga kita ingin Menjalin komunikasi Kita ingin Merintis Kerjasama Dengan sebanyak mungkin Fihak Sama-sama kita Harus Bekerja keras Untuk Mencari Solusi-solusi terbaik Kepada kesulitan Yang masih dihadapi bangsa Indonesia Jadi Intinya itu Jadi Sekali lagi Saya ucap Terima kasih Pada Teman-teman dari Partai Demokrat Hormatan yang Saudara Berikan Pada Kami Dan kami Ingin Terus Menjalin Komunikasi Dan kerjasama Dengan Saudara Marilah kita Sama-sama Berbakti Kepada negara Bangsa dan rakyat Yang kita cintai Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Prabowo Bapak Prabowo Subianto Ketua Umum Partai Gerindra Beserta Para Pejabat Teras Ada Ketua Harian Ketua Harian Ketua Umum Partai Gerindra Yang mohon maaf Tidak dapat saya sebutkan Satu persatu Saya dan teman-teman dari Partai Demokrat Merasa bahagia malam hari ini Juga merasa terhormat Bisa diterima secara langsung oleh Bapak Prabowo Subianto Di kediaman beliau Di kertanegara ini Dijamu dengan begitu baik Bersahabat Dan tentunya Tadi kami juga Kaling bertukar pandangan Berdiskusi tentang berbagai hal Dari isu-isu global terkini Tantangan dunia Di bidang ekonomi Pasca pandemi Yang tentunya Memiliki dampak-dampak tertentu Terhadap Indonesia Kami juga tadi berdiskusi Tentang berbagai isu Kebangsaan Kerakyatan Yang Di sana sini Banyak sekali Kesamaan cara pandang Bahwa Indonesia Harus semakin maju Semakin sejahtera Dan itu Harus dimulai dari kerja-kerja Yang efektif Dan persahabatan Serta sinergi dan kolaborasi Di antara partai-partai politik Oleh karena itu Kami Berterima kasih sekali lagi Pak Prabowo Setelah Sekian lama memang Kami Belum bisa bertemu secara langsung Tetapi Selalu bisa berkomunikasi juga Dengan baik Karena Banyak Antara Teman-teman Fraksi Di Parlemen Dari Gerinda dan Demokrat Yang juga terus Saling berkomunikasi Tetapi yang jelas Kita ingin terus Membangun Komunikasi yang Baik Tadi disampaikan oleh beliau Bahwa selalu terbuka ruang Untuk bisa Bekerja sama Apalagi kalau tujuannya Untuk menghadirkan solusi Untuk negeri ini Jadi mudah-mudahan Tentunya kita bisa Makin Meningkatkan komunikasi Dan silaturahmi semacam ini Sehingga Pada saatnya Kita bisa Berkontribusi Lebih luas lagi Untuk Indonesia Demikian yang dapat saya Sampaikan Terima kasih Pak Prabowo Dan kawan-kawan dari Gerinda Cukup ya Apalagi yang kurang jelas Selalu pertanyaannya sama Pak Ausannya dari Kompas TV Mempertegas saja Berarti komunikasi politik Belum lahir koalisi politik ya Pak ya Kan kita bicara komunikasi politik Jelas Itu aja Pak Itu aja ya Pak ya Masih ada waktu lama Satu tahun Biasanya di Indonesia Biasanya itu Last minute ya Tapi Tentunya last minute Harus dimulai dong Dengan Dengan apa ya Dengan persahabatan Oke Terima kasih Selamat malam ya Pak Selamat malam ya Pak Selamat malam ya Pak Mas Selamat malam ya Pak Berapa persen akan serbanan koalisi Sebaru ini Sudahlah Kalian yang lebak Kalau Kalau Saya Cerita Tidak ada Apa ya Tidak ada Tidak seru Jadi kalian yang tebak-tebak Oke terima kasih Selamat malam Selamat malam ya Selamat malam ya Pak Selamat malam ya Pak Selamat malam ya Pak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.